Jangan pernah pakai selang rim TDR tipe T4 Max ini di motor kalian ya Kalau nggak mau hal ini terjadi 6 minggu yang lalu, aku ada upload video tentang selang rim TDR tipe T4 Max ini Di dalam video itu, aku ada bahas beberapa poin penting dari selang rim terbaru ini ya Dari merek TDR Jadinya, kalian bisa cek dulu videoku yang lama ya Itu langsung aja di sini Ada linknya Atau linknya yang bakal aku taruh di kolom deskripsi ya untuk video pembahasan yang sebelumnya Karena di video itu ya, aku ada bilang kalau aku bakal coba selang rim TDR tipe T4 Max ini Kalau brake hose atau selang rim yang kupasang di motor NMAX atau XMAX ku ada yang jebol Ternyata ya, sampai hari ini nggak jebol ya Ya begitulah ya, namanya juga kualitas dari selang rim TDR ya Walaupun itu yang versi lama, belum yang T4 Max ya Cuman, karena aku penasaran dengan kualitas dari T4 Max ini ya Yang kipot terbaru ini Jadinya, yaudah Aku akhirnya beli dan coba Sekitar 2 minggu yang lalu ya Itu aku pasang yang tipe T4 Max ini di motor XMAX ya Karena yang di NMAX itu belum datang Yang datang itu hanya di XMAX aja ya Jadi ya sudah, yang aku korbanin itu adalah dari XMAX Buktinya ini guys ya, ini selang rim TDR di XMAX ku yang lama ya Ini, yang dulu dibeli sama kakakku ya dulu Sekitar 3 tahun yang lalu kurang lebih Dan sampai akhirnya aku ganti ya Ini masih oke banget Jadi ini kurang lebih pemakaian sekitar 3 tahunan Dan juga masih aman hingga saat ini ya Dan sekarang memang aku sudah ganti yang pakai T4 Max Dan di video ini adalah penilaian ku secara pribadi ya Bukan dari orang lain, bukan dari siapapun ya Ini karena aku sudah coba sendiri Ya kurang lebih, ya memang kurang lebih 2 mingguan ya Dari awal aku coba Oke Dan aku bisa bilang kalau break host TDR T4 Max ini Tetap ada perbedaannya ya Dengan yang lama ya Aku bisa bilang kurang lebih sekitar 30-50% Untuk perbandingan secara kualitas ya T4 Max dengan yang biasa Perubahan yang aku maksud itu adalah Kemampuan untuk menahan tekanan Kemudian juga aku ngerasa ini lebih padat ya Dari segi pengiriman Dan juga pastinya lebih responsif Tipikal reading style ku tuh ya Aku sukanya pengiriman yang padat Kemudian juga digitnya lebih baik Dan pastinya responsifnya itu super cepat ya Itu sangat-sangat cocok banget dengan aku Jadi kalau kalian suka dengan kartu seperti itu ya Atau memang tipikal reading style-nya sama kayak aku Yaudah ganti aja pakai T4 Max ini Oh iya, untuk DX Mac ku Itu pengirimannya sudah aku upgrade secara total Dimana untuk masterimnya sendiri Menggunakan masterim RPD Kemudian untuk disk bricknya sudah menggunakan RPD depan dan TDR di belakang Dan kalipernya juga sudah pakai ya Merk RPD depan dan RPD belakang ya Dan aku juga sudah pernah bahas tentang masterim RPD dan kaliper RPD 4 piston sebelumnya Jadi kalian bisa cek juga videonya Itu aku sudah sertakan di kolom description Tapi untuk kaliper RPD yang 2 piston Itu bakalan aku bikin videonya nyusul ke depan ya Segera pokoknya Untuk saat ini penggunaannya masih di dalam kota ya Aku belum sempat touring karena memang ada beberapa kendala ya yang terjadi Jadinya ya harap dimaklumi Tapi kedepannya bakalan aku bikin ya dalam waktu segera ya Mungkin dalam 1-2 minggu ke depan aku bakal bikin tes reviewnya keluar kota Dengan pastinya adanya di jalanan turunan Seberapa kekuatan dari atau kemampuan dari Vekos TDR T4 Max ini Oke jadi stay tune aja di channel ku ya Thank you guys sudah nonton video kali ini ya Untuk review break host atau selang rim TDR Tipe T4 Max ini Sampai jumpa di video aku berikutnya Bye bye